Lembah Nirmala jilid 29. Kalau begitu tanyalah kata pedang bintang-bintang. Sesungguhnya dia bukan benar-benar semangat jantan tapi terdesak oleh keadaan mau tak mau dia mesti menegur dengan hati panas. Tapi sekarang, setelah dia dapat berpikir dengan pikiran dingin, ia berpendapat bahwa menyelamatkan jiwa sendiri adalah jauh lebih penting daripada persoalan apapun. Begitulah, ketika Dewi Nirmala melihat korbannya telah memberikan tanggapan yang positif, Dia pun berkata lagi sambil tertawa genit, ilmu Taigoan Sinkang merupakan ilmu mahasakti di dalam dunia persilatan, malaikat pedang berbaju perlente sebagai pewaris kepandayan sakti ini sudah pasti tak akan rela ilmunya musnah dengan begitu saja coba kau pikirkan kembali dengan seksama. Adalah di antara saudara-saudara seperguruanmu yang memiliki ilmu silat jauh lebih hebat daripada rekan-rekan lainnya pedang bintang termenung berapa saat lamanya, mendadak seperti teringat akan sesuatu, ia segera berserut tertahan, Ya, teringat aku sekarang, dia pasti Kim Tisya. Ya, pasti dia-ia memiliki kepandayan silat yang tak mampu dipatahkan oleh siapa saja. Sebagaimana diketahui, dia pernah bertemu satu kali dengan Kim Tisya sehingga mengetahui juga kalau pemuda tersebut memiliki kepandayan silat yang amat tangguh, Maka setelah berpikir sejenaklah segera berpendapat bahwa orang itulah yang dimaksudkan. Siapakah Kim Tisya itu seru Dewi Nirmala dengan wajah berseri dan sikap lebih bersemangat? Dia adalah pedang yang mana di antara kalian? Kini ia berada di mana ia bukan termasuk saudara seperguruan kami, tapi seringkali menyebut diri sebagai murid malaikat pedang berbaju perlente. Aku sendiri pun tidak tahu di manakah ia berada sekarang, pokoknya dia termasuk orang kenamaan sehingga tak sulit untuk mencarinya, Dalam pada itu Siunta pun sedang berpikir dengan perasaan terkejut, bocah keparat, Rupanya kau telah mewarisi kepandayan rahasia dari malaikat pedang berbaju perlente, Tak heran kalau nyawamu begitu panjang dan tak pernah bisa dibikin mampus, Kemudian pikirnya lagi, siapa yang mengira bahwa sesungguhnya dia berada di hadapannya? Aduh, aku tak bisa memberitahukan soal ini kepadanya. Perempuan itu adalah seorang wanita berhati keji. Aku tak akan salah melihat orang, di pihak lain, Dewi Nirmala telah berpaling ke arah Nirmala nomor 89 berkata, Coba kau carikan manusia yang bernama Kim Tisya itu, selidiki jejaknya dalam waktu yang paling singkat kalau gagal. HMMM, akanku hadapi dirimu dengan peraturan lembah kita, Nirmala nomor 8 menerima perintah sahut Nirmala nomor 8 dengan suara dalam. Dewi Nirmala segera berpaling lagi ke arah pedang bintang seraya bertanya, Kau benar-benar tidak mengetahui jejak Kim Tisya benar-benar tidak tahu, Baiklah Dewi Nirmala segera tersenyum genit. Apa yang ingin kutanyakan telah kutanyakan semua. Kau boleh pergi sekarang, Pedang bintang menjadi kegirangan setengah mati sesudah mendengar perkataan itu. Namun di luar wajahnya sama sekali tidak menimbulkan perubahan apapun sesudah manggut-manggut. Segera katanya, pemberian nona pada hari ini tak pernah akan kuupakan. Di kemudian hari kebaikan Anda pasti akan kubalas, Selama gunung nan hijau, air tetap mengalir, sampai berjumpa lain saat. Selesai berkata dia segera beranjak pergi dari situ dengan langkah lebar. Baru saja berjalan berapa langkah, Tampaknya dia sudah tak mampu mengendalikan rasa ngeri dan takutnya lagi mendadak ia berpekik nyaring. Di tengah pekikan tersebut ujung kakinya segera menjejak tanah dan meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Memandang bayangan tunggungnya yang menjauh, Dewi Mir malah mendengus dingin, Mendadak dia berkata, Manusia berdebah yang tak tahu diri berani meninggalkan kata-kata untuk mencari balas, Mencorong sinar tajam dari balik matanya selesai mengucapkan perkataan tersebut, Tiba-tiba dia mengayunkan telapak tangannya ke depan. Waktu itu si pedang bintang sudah tiga kaki meninggalkan permukaan tanah sambil berjumpalitan beberapa kali di tengah udara. Belum jauh dia melarikan diri, Tahu-tahu telapak tangan Dewi Mir malah telah diayunkan ke muka selisih jarak kedua belah pihak telah mencapai lima kaki. Waktu itu, tiba-tiba terdengar si pedang bintang mendengus tertahan lalu roboh terjungkal ke atas tanah. Akhirnya setelah berkelejutan berapa kali ia menghembuskan napas panjang dan tidak pernah bangkit kembali. Dengan sebuah kebutan yang begitu ringan, Tahu-tahu Dewi Mir malah telah berhasil membinasakan pedang bintang dari sini bisa terlihat betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimilikinya siunta yang bersembunyi di atas pohon nyaris menjerit tertahan saking kagetnya. Masih untung dia memiliki ketenangan yang luar biasa, Coba bukan begitu Niscayada akan mengalami nasib strategi si pedang bintang. Betul-betul berhati keji bagaikan olah berbisa, Keji bagaikan olah berbisa, Gumamnya dengan suara gemetar sementara itu Dewi Mir malah sudah berjalan mendekat dengan langkah pelan, Dia cabut keluar pedangnya dari pinggang lalu diayunkan ke depan kuat-kuat, Pedang tersebut segera menembusi batang pohon hingga tinggal gagangnya. Siapa membunuh orang, dia harus membayar dengan nyawa kata perempuan itu dingin, Tiga orang anak buahku telah menemui ajalnya, Maka kau pun jangan harap bisa pulang dengan selamat walaupun perkataan tersebut diucapkan dengan kata-kata yang manis, Namun yang manis hanya di luarnya sementara di dalamnya justru mengandung racun jahat yang mengerikan hati. Di bawah sinar rembulan, terlihat tiga sosok bayangan manusia berkelebat lewat dengan kecepatan luar biasa, Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan mata. Menanti orang-orang itu sudah pergi jauh, si unta baru menghembuskan napas panjang. Tapi sekarang dia belum berani turun ke bawah, serasa baju terlepas dari cengkeraman harimau, Dia merasakan seluruh badannya lemas tak bertenaga. Menanti awan hitam telah menyelimuti seluruh rembulan, dia baru turun dari atas pohon dengan langkah pelan. Pertanyaan pertama yang timbul kemudian adalah masih hidupkah Kim Tisya seandainya dia tidak menotok jalan darah pemuda tersebut, Paling tidak ia masih memiliki kemampuan untuk memberi perlawanan, mati hidupnya juga merupakan tanda tanya besar. Kedua, diakasihan dengan nasib luci, kemungkinan besar telah menemui ajalnya pula sampai lama sekali, Si unta tetap berdiri termangu-mangu dengan pikiran serta perasaan yang amat kalut. Bintang bertaburan di angkasa, angin malam berhembus makin dingin. Memandang dua sosok mayat yang tergeletak di atas dahan si unta merasakan hatinya berdebar keras, perasaan aneh tiba-tiba saja muncul dan menyelimuti perasaannya. Dengan termangu-mangu dia bersandar di atas dahan pohon, sementara benaknya dipenuhi bayangan Dewi Nirmala yang kejam. Tak lama kemudian ia pun tertidur tanpa terasa, tidur karena letih yang luar biasa. Ketika Fajar mulai menyingingsi dan ia disadarkan dari tidurnya oleh embun yang basah, delapan jam telah dilewatkan tanpa terasa. Tiba-tiba saja dia merasa gerak-geriknya menjadi lamban, bahkan susah untuk digerakkan sekehendak hatinya. Bagi perasaan seorang jago silat yang tajam, hal mana sangat mengejutkan hatinya. Dengan cepat ia membuka matanya sambil menengok tapi apa yang kemudian terlihat seketika membuatnya amat terkesiap hingga peluh dingin jatuh bercucuran. Kim Tisya telah berdiri di hadapannya sambil bertolak pinggang ketika melihat dia sadar dari tidurnya, dengan penuh hamarah umpatnya, tua bangka jelek akhirnya kau terjatuh juga ke tangan to'aya. Nah kalau ingin berkentut sekarang, lekaskan kentutmu secepatnya, daripada to'aya mesti banyak bicara, dia adalah orang yang pintar, menghadapi pertanyaan tersebut mulutnya tetap membungkam, tapi hatinya segera berpikir, mungkinkah semalam aku bermimpi sudah jelas orang ini mampus di tangan anak buah Dewi Nirmala, kenapa sekarang bisa hidup kembali? Aaai, rupanya luci si telur busuk ini pun belum mati. HMMM gayanya yang menyebalkan sungguh menjengkelkan hati, tapi, apa yang sebenarnya telah terjadi biarpun dia cukup berpengalaman, toh kali ini pikirannya dibuat kalut oleh keadaan tersebut. Rupanya Kim Tisya menjadi sangat mendongkol melihat kejadian itu dengan gramnya dia menepuk bahunya keras-keras lalu mengumpat, maknya tua bangka celaka, siapa suruh kau geleng-gelengkan kepala? Kalau ada pesan terakhir ayo cepat utarakan to'aya sudah tak sabar lagi menanti, melihat tubuh sendiri sudah diikat di atas dahan pohon bagaikan bakcang, jangan lagi bergerak bahkan untuk bernafas pun tak mampu. Ia segera sadar bahwa tiada kekuatan lagi baginya untuk melawan maka sambil tertawa menyengir katanya, Hei bocah kunyuk apa-apaan kau ini? Kita sebagai sesama saudara to' selalu berhubungan akrab, kenapa kau mempermainkanku tak kala aku sedang tertidur semalam to'aya sudah cukup puas kau permainkan seru Kim Tisya dengan menjengkel. Maka sekarang adalah giliran to'aya untuk mempermainkan dirimu. Nah apa salahnya kalau aku berbuat begitu? Hei tua bangka sialan, tentunya kau tak pernah menduga akan menjumpai peristiwa seperti hari ini bukan kembali Siunta tertawa. Saudara cilik, kau jangan marah dulu tolong beritahu kepada engkau tuamu bagaimana caramu untuk mempertahankan hidup. Oh oh oh, jadi kau anggap aku sudah mampus teriak Kim Tisya berang, kemudian sambil menepuk dadanya dia berseru. HMM, kalau begitu aku perlu memberitahukan soal ini kepadamu. Ketika orang itu menendang jalan darah siowyeau hiatku tadi, secara kebetulan justru membebaskan diriku dari pengaruh totokanmu. Nah coba kau pikirkan sendiri, kenapa aku tak bisa hidup terus dengan perasaan tak habis mengerti Siunta berkata, dengan metu kepala sendiri aku saksikan tendangannya membuat tubuhmu menjelat sejauh tiga kaki lebih. Aku yakin biar dewa pun pasti terluka oleh serangan tersebut, kenapa kau justru tetap sehat walafiat saja? Maknya, apa sih engkau tua engkau muda umpat Kim Tisya sangat mendengkol. Justru karena tendangan orang itu kelewat keras, maka hingga kentongan keempat semalam, kekuatanku sudah pulih kembali. Coba bukan begitu, sedari tadi aku sudah merasakan siksaanmu, ya benar-benar maknya Siunta ini selalu ci. Secara diam-diam kau telah menotok jalan darahku, membuat aku tersiksa setengah malaman. Terus terang saja, aku tidak berniat mencelakai kalian kata Siunta dengan ada minta maaf. Tapi kedatangan orang-orang itu kelewat garang, sehingga mau tak mau aku harus menyembunyikan diri lebih dulu. Akibatnya hampir saja kalian berdua kehilangan nyawa. Ya bicara terus terangnya memang akulah yang bersalah. Habis berkata dia hendak menunjukkan mimik muka ingin meminta maaf kepada mereka. Kim Tisya tak mampu menahan diri lagi, dia segera melompat bangun dan berteriak keras, Hei si tua bangka, kau jangan harap bisa membujuk kami dengan kata-kata manismu. Maknya, hari ini aku wajib memberi pelajaran yang setimpal kepadamu. Seraya berkata, dia segera mengayunkan kepalanya dan menghantam dada Siunta keras-keras. Duhuk! Dengan perawakan tubuh Siunta yang kecil, bagaimana mungkin dia sanggup menahan pukulan yang keras itu? Kontan saja dia menjerit kesakitan dan segera roboh terjungkal ke atas tanah. Tapi berhubung tubuhnya terikat kencang, maka biarpun dia ingin merontap pun tak ada gunanya. Kontan saja dia mencaci maki kalang kabut, Sudah, sudahlah, bocah keparat, perbuatanmu ini cepat atau lambat pasti akan dibalas oleh saudara-saudaraku. Tisya, jangan kau percayai perkataannya teriak luci cepat. Dia tak punya saudara, selama ini dia malang melintang seorang diri. Kim Tisya tertawa dingin. HMM, sekalipun dia betul-betul punya saudara yang berkepala tiga lengan enam pun aku tak ambil peduli. Saudara luci, tidak sedikit kerugian yang kau alami di tangannya, Kenapa kau tidak memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk menghajarnya habis-habisan? Toh biar dipukul sampai mampus pun tidak menjadi masalah. Luci yang berpikiran sederhana tidak keragu-ragu lagi setelah mendengar perkataan itu, Ia segera mengayunkan kepalanya yang besar dan langsung dihantamkan ke dada siunta. Tak ampun siunta terhajar hingga mirip anjing menjilat tahi, Dia berdidik sendiri hingga tak mampu berbuat banyak lagi sadar Kalau orang yang dihadapinya sekarang adalah orang-orang kasar yang tak tahu aturan, Dia percaya biar digunakan kekerasan pun tak ada gunanya Maka kepada Kim Tisya rengetnya, saudara tua, sekalipun tidak memandang di atas wajah pendeta, Hargailah wajah Seng Budha. Jangan lagi di antara kita sudah terjalin hubungan yang cukup akrab, Berbicara soal usia pun aku sudah tak mampu menahan gebukan semacam ini, Siapa tahu kalau kau mengebuk sekali lagi, aku segera akan mampus. Lote, sudilah memandang pada hubungan kita sebagai sahabat tua, ampuni diriku kali ini. Lain waktu aku tak akan mengganggu lote lagi, Hei unta, panggil aku ayah, akan kuampuni jiwamu, Ya betul, betul seru luci sambil tertawa tergelak. Asal kau memanggil ayah kepada kami, kami pun tak akan mengebuki dirimu lagi, Sembari mengatupkan kelopak matanya si unta menghela nafas panjang, Katanya, lote, tidak seharusnya kau menyuruhku berbuat begitu, Bagaimanapun juga sudah puluhan tahun lamanya aku berkecimpungan di dalam dunia persilatan, Biar tak becus pun masih terhitung. Seorang jagoan. Masa kalian menyuruhku melakukan perbuatan yang begini memalukan? Bagaimanapun juga kalian mesti memikirkan masa depanku tampaknya persoalan tersebut amat memedihkan hatinya, Dengan air mata bercucuran katanya lebih jauh, Lote, apakah aku salah melihat orang selama ini aku selalu menganggap kalian sebagai sahabat karibku? Tak disangka, aaaai, ternyata kalian memaksaku untuk memanggil ayah kepada kalian, Kim Ti siap paling takut melihat orang melelahkan air mata, Sekalipun dia tahu kalau si unta adalah orang licik dan air matanya 40% hanya tangisan palsu. Namun setelah menyaksikan adegan tersebut tak urung perasaannya menjadi lemah juga, Sementara itu air mat masih jatuh bercucuran membasai wajah si unta, Dengan suara yang parau dia berkata, Lote, bunuhlah aku. Bila kau memaksaku untuk melakukan perbuatan seperti ini, Lebih baik aku beristirahat di alam baka saja. Saudara Tisya, dia sedang pura-pura nangis, Kau jangan sampai dapat terpengaruh olehnya. Buru-buru luci memperingatkan. Unta Kim Ti siap segera berseru. Kau pun termasuk seorang lelaki sejati, Sebagai seorang lelaki tidak seharusnya kau menangis secara begitu mudah, Kenapa sih lagakmu macam banci saja berbicara sampai di sini, Tiba-tiba dia mendapatkah satu akal, Segera serunya, Hei unta, aku adalah seorang yang paling suka membalas seseorang dengan mempergunakan cara yang sama. Waktu kau menangkapku tadi, Kau bersikeras hendak memerasku untuk membayar uang tebusku sebesar 500 tahil perak. Maka sekarang akulah yang telah menangkapmu, Karena itu kau pun mesti membayar 500 tahil perak sebagai uang tebusannya. Mendengar perkataan itu, Si unta segera berhenti melelahkan air mata, Dengan perasaan terkejut dia berseru, Apa? Kau hendak menarik 500 tahil sebagai uang tebusan. Wah, lagakmu seperti singa yang mementangkan mulut lebar-lebar, Kau anggap jiwa miskinku laku 500 tahil perak. Oh 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 te, Memandang di atas wajah Tian, Ampunilah aku kali ini, Maknya, Aku sudah tahu kalau kau menganggap uang seperti nyawa sendiri. Baru ku singgung soal uang, Aku sudah hampir menangis, Luci segera meludah sambil berkata pula, Di dalam sakunya tentu banyak uang, Sekalipun kita minta 500 tahil pun tidak bakal membuatnya miskin saudaratis ya, Aku rasa begininya saja. Kalau toh uang yang berada dalam sakunya diperoleh dengan care, Tidak halal, Kenapa kita tidak merampoknya habis-habisan Agar ia bisa melakukan banyak amal bisa bersama orang miskin di kemudian hari berubah hebat. Paras muka siunta sesudah mendengar perkataan itu, Kontan saja dia mengumpat, Luci, kau si telur busuk anak kura-kura. Bacotmu bau dan pintar mengada-ngada. Dalam penepisan mendatang kau pasti dijelmakan sebagai seekor anjin budukan, Sementara itu Kim Tisya sudah manggut-manggut sambil tertawa, Sahutnya, Bagus sekali, Kalau begitu mari kita turun tangan, Luci segera berjongkok dan tanpa sungkan-sungkan lagi dia merogoh ke dalam saku siunta Serta menggerayangi semua benda yang berada di situ sepasang metu siunta nampak merah berapi-api. Giginya saling gemurutukan keras, Jelas rasa bencinya telah merasuk sampai ke dalam tulang. Tak selang berapa saat kemudian. Secara beruntun Luci telah mengeluarkan banyak sekali barang, Seketika itu juga Kim Tisya mencoba untuk mengamati dengan seksama, Ternyata di antara benda-benda itu terdapat uang perak uang kertas mutiara, Batu permata, Dan aneka macam benda mestika yang tak ternilai harganya. Menurut penilaian Kim Tisya sepintas lalu, Benda-benda yang berhasil dikeluarkan dari saku siunta mencapai berapa laksatahil Sambil tertawa dingin Luci segera berseru, Aku hanya tahu dia kaya sekali, Tak ku sangka kekayaannya berlimpah-limpah dan amat mengejutkan hati, Rasa benci siunta benar-benar sudah merasuk ke dalam tulang, Ketika mendengar perkataan itu, Kembali dia mengumpat, Luci, kau dilahirkan oleh kura-kura perbuatan salah apa sih yang pernah ku perbuat terhadapmu? Kenapa kau bersekongkol dengannya merampok hartaku HMMM, Kau masih punya muka untuk berkata begini? Aku ingin tahu, Dari mana kau dapatkan semua harta kekayaan itu merupakan hasil yang ku tabung sepanjang hidupku, Kau jangan menduga yang bukan-bukan, Kim Tisya mendengus dingin HMMM, Kau masih mencoba untuk membantah? Dari sikapmu dalam menghadapi Luci, Aku sudah tahu kalau harta kekayaanmu berasal dari jalan tak halal, Bagaimanapun jua, Aku tak bakal tertipu oleh tipu musliatmu, Mendagak sorot matanya berhenti di atas hancuran perak milikinya yang berserakan di antara intan permata, Kontam saja umpatnya lagi, Kau betul-betul keras setengah mati sampai hancuran perak milikku pun menarik minatmu. HMMM, Dari sini dapat diketahui sampai di manakah tabiatmu yang sebenarnya, Merah padam selembar wajah sulunta, Cepat-cepat dia pejamkan rapat-rapat dan berlagak tidak mendengar perkataannya. Dengan gerakan cepat Luci membungkus semua harta rampasannya ke dalam secari kain setelah diikat kencang-kencang, Ujarnya, Segala sesuatunya sudah beres, Saudara Kim mari berangkat, Baik Kim Tisya manggut-manggut. Mari kita membawa serta dirinya, Seraya berkata tiba-tiba saja dia menotok jalan darahnya, Menyusul kemudian melepaskan si unta dari belenggu. Kemudian satu dari kiri yang lain dari kanan membawanya pergi ke arah barat sepanjang jalan si unta menunjukkan sikap yang amat tenang, Kecuali Kim Tisya atau Luci mengajukan pertanyaan kepadanya dia pun tidak banyak berbicara. Orang ini memang cerdik sekali, Setelah sadar kalau dirinya terjatuh ke tangan lawan, Sehingga banyak persoalan tak mungkin bisa dilakukan sendiri, Dia pun tidak banyak cincong. Tapi membiarkan kedua orang tersebut berbuat untuknya. Tiga puluh li kemudian, Sampailah mereka bertiga di kota Liongansia. Kota tersebut merupakan pusat perdagangan sehingga kota amat ramai dengan manisya yang berlalu lalang. Luci seringkali melewati kota ini sehingga dia mengenali sekali seluk-beluk kota tersebut, Karena waktu itu mereka tak ada urusan penting. Maka diajaknya Kim Tisya sekalian pergi menonton sebuah pertunjukan sandiwara. Bagi Kim Tisya, pertunjukan tersebut dianggap suatu yang aneh sekali, Karena perasaan ingin tahu, Bersama Luci berangkatlah mereka menuju ke tempat pertunjukan itu dan menanti diadakannya tontonan. Si Unta duduk pula di sisinya dengan tenang, Sementara sepasang matanya berputar entah sedang memikirkan akal muslihat apa. Tapi Kim Tisya percaya, Dia tak akan mampu berbuat apa-apa, Karena jalan darahnya sudah ditotok. Berapa saat sudah lewat, Pertunjukan belum juga dimulai sementara penonton yang berdatangan semakin banyak Sampai akhirnya kursi yang tersedia sudah mulai penuh Dan suara hirup ikut memekikan telinga saat itulah Kim Tisya baru menganggap tontonan ini suatu permainan yang tidak sederhana. Berapa saat kemudian, Seorang yang mengenakan jubah sutera munculkan diri dari balik panggung. Disusul kemudian suara gemberngan pun dibunyikan ramai sekali, Layar kuning selebar berapa kaki pun pelan-pelan ditarik ke samping. Kim Tisya menyaksikan panggung itu tetap kosong dan tak terlihat seorang manusia pun, Tanpa terasa pikirnya, Huuuh, apanya yang menarik mungkinkah yang dinamakan tontonan adalah permainan gemberngan dari orang-orang yang berada di tesi panggung itu, Sementara itu suara gemberngan dan tambur berkumandang makin keras dan cepat suaranya bagaikan ada seribu prajurit yang sedang teribat dalam suatu pertarungan sengit. Kim Tisya mulai mendongkol dan tak sabar, Pikirnya, Huuuh, berisik amat. Suara gemberngan dan tambur yang dibunyikan macam orang mau berangkat perang. Apakah tontonan begini yang disukai banyak orang? IHMMM, YAAA, aku tahu sekarang. Sudah pasti hanya orang Aidan yang gemar menonton pertunjukan semacam ini, Dia mencoba berpaling ke samping, Dilihatnya Siunta sedang memperhatikan ke atas panggung tanpa berkedip. Wajahnya amat serius dan kelihatan asik menonton maka tanpa terasa dia pun berpaling ke arah panggung. Entah sedari kapan, ternyata di atas panggung telah muncul seorang lelaki berjubah periente yang bermuka Bopeng. Dengan langkah lebar si Bopeng berjalan ke tengah panggung dan menjura keempat penjuru, Lalu serunya dengan suara parau, Selamat datang saudara-saudara sekalian. Kemudian dia membalikan badan dan duduk di sebuah kursi sambil mengelus jenggot dan memandang ke angkasa, Sikapnya angkuh dan acuh-ta'acuh, membuat Kim Tisya semakin masguh melihatnya. Di samping itu, muncul pula kecurigaan di dalam hatinya, Buru-buru dia bertanya kepada Luci, Saudara Lu, tenaga dalam yang dimiliki orang ini hebat sekali dari perkataannya barusan, Dapat diketahui ia memiliki tenaga yang hebat. Bukankah begitu sambil tertawa Luci menjawab, Si Bopeng tak pernah belajar silat suaranya nyaring merupajan hasil latihan selama bertahun-tahun Sedang ucapannya tadi merupakan pembukaan dari tontonan ini, Sudah kau jangan mengusik terus, setengah mengerti setengah tidak Kim Tisya manggut-manggut dia pun tidak banyak bertanya lagi. Khawatir dianggap Luci sebagai orang dusun yang bodoh selang Berapa saat kemudian suara gemberangan dibunyikan makin keras baru saja Kim Tisya tak sabar menanti, Tiba-tiba dari balik panggung muncul kembali dua orang manusia Yang berada di depan memakai baju ringkas berwarna merah dengan sepasang pedang tersoran di punggung langkahnya berat dan mantap Kim Tisya segera berpikir kembali Pemuda ini gagah perkasa dan mantap langkahnya jelas dia adalah seorang tokoh kenamaan dalam dunia persilatan, Orang kedua bermuka merah, berambut panjang dan mempunyai dua gigi taring berwarna kuning, Ditambah jubahnya hitam ikat pinggangnya merah, membuat dendanannya kelihatan tak genah. Ia segera bertanya kepada luci, jagoan dari mana sih manusia itu, rasanya belum pernah kujumpai dendanan seperti itu Dia adalah panglima andalan dari si perampok kudawi yang disebut Heksatkoai, siluman bengis bermuka hitam, Kim Tisya berpikir sebentar, lalu katanya seraya menggeleng. Heran, kalau toh dia berani munculkan diri di atas panggung sudah pasti namanya cukup termasuhur di dalam dunia persilatan Mengapa aku belum pernah mendengar nama Heksatkoai tersebut Si perampok kudawi maupun Heksatkoai adalah jago-jago kenamaan pada 500 tahun berselang, Dari mana kau bisa tahu mendengar perkataan tersebut? Kim Tisya jadi terkejut dan cepat-cepat melompat bangun, teriaknya, Apa? Manusia itu sudah termasuhur sejak 500 tahun berselang? Kalau begitu dia sudah menjadi siluman luci mengawasi rekannya dengan termangu, Dia tidak mengerti apa maksud perkataan itu Tiba-tiba terdengar orang yang berada di belakangnya berteriak, Hei, duduk-duduk jangan menutupi penglihatan kami, Buru-buru Kim Tisya duduk kembali, sementara benaknya dipenuhi dengan pelbagai pikiran, Dia benar-benar tak habis mengerti orang yang nampaknya baru berusia 50 tahunan, Kenapa bisa berubah menjadi Heksatkoai yang telah berusia 500 tahun? Dalam pada itu di atas panggung sudah berlangsung tanya-jawab si Bopeng berkata dengan suara dalam, Saudara, ada urusan apa Anda datang kemari di senja ini? Kim Tisya segera menjadi melongos seingatnya saat ini baru tengah hari. Kenapa orang dipanggung mengatakan sudah senja? Mungkinkah mereka hidup kelewat lama di dunia ini sehingga suasana pun menjadi kacau dalam pandangan mereka? Tampak Heksatkoai menjura sambil berkata, Secara kebetulan saka aku lewat di Taigoan sehingga sekalian datang berkunjung kemari, Begitu ucapan diutarakan suara gemerengam pun berhenti berbunyi di susuk Kemudian tampak pemuda gagah tadi berlutut sambil berkata, Aku yang muda Uiliang Heng sudah lama mengagumi nama To'aya. Hari ini sengaja aku datang mengunjungi Chai Chu sekalian menyampaikan salam, Tak lama kemudian terdengarlah suara perempuan berseru keras, Ayah, jangan marah. Ananda terpaksa pulang malam, menyaksikan kesemuanya itu Kim Tisya menjadi melongo dan kebingungan, Dengan mata melotot dia berpikir, Aneh, aneh, sesungguhnya mereka yang sudah sinting Ataukah aku yang sudah gila sekernak baru tengah hari, Tapi mereka justru bilang sudah senja. Malah si perempuan itu mengatakan pulang malam, Gila, gila semua aku benar-benar tak habis mengerti. Apaulah si Luman-siluman berusia 500 tahun ini? Dia mencoba memperhatikan Lu Chi dan Si Unta, Bahkan hampir semua penonton mengikuti setiap kejadian dipanggang Dengan seksama seakan-akan mereka khawatir Kalau sampai ketinggalan setiap adegan yang terjadi. Maknya, umpat Kim Tisya dihati. Hebar betul kesadaran orang-orang itu untuk mengikuti kejadian dipanggang. Huuuh, benar-benar sebuah siksaan hidup, Tiba-tiba terdengar Lu Chi bergumam, Nah, Sinona besar telah muncul Sudah pasti dia yang menguasai seluruh panggung benar-benar asik. Benar-benar asik, ketika Kim Tisya memperhatikan kembali ke atas panggung, Di situ telah muncul seorang nona yang berbaju sutera, Berdan dan medok dengan usia antara 28 tahunan. Yang paling tak sedap dilihat adalah sepasang matanya yang besar dan jeli justru diberi cat warna di bawah kelopak matanya. Mukanya dibedaki tebal dan bibirnya diberi gincu tebal. Hal ini membuat seorang gadis yang sesungguhnya menarik berubah macam perempian siluman saja. Huhuhuh, tampaknya lebih jelek daripada monyet. Heran siapa yang mendandaninya hingga macam begitu orang itu mesti dihajar habis-habisan pikir Kim Tisya. Tak lama kemudian musik bergema dan perempuan itu pun menari sambil menyanyi yang disambut tepuk tangan riuh dari penonton. Hanya Kim Tisya seorang menutupi telinga sendiri dengan jari tangan. Hati masgul dan tak gembira, diam-diam ia menyalahkan Luci yang tidak seharusnya mengajaknya kemari hingga dia mesti merasakan siksaan hidup. Ia mencoba berpaling, melihat Luci pun turut bertepuk tangan dengan gembira, tiba-tiba saja timbul amarah di hatinya. Dengan suara keras segera bentaknya, Hei Luci, kalau kau berani bertepuk tangan lagi, jangan salahkan kalau aku akan mengebukmu saudara Kim. Apa kau bilang seru Luci agak tertegun? Jangan bertepuk tangan atau aku tak akan menganggap dirimu sebagai teman lagi. Ancaman Kim Tisya semakin mendongkol. Luci tidak habis mengerti apa yang terjadi. Melihat rekannya bermuka macam dia pun tak berani melanggar keinginannya dan segera berhenti bertepuk tangan Kim Tisya segera bergumam, Luci, perasaanku kurang baik, maafkan diriku, selesai berkata, ia segera bersandar di kursi dan tertidur nyenyak. Entah berapa lama sudah lewat, suara gemerangan yang amat keras mengejutkan dia dari tidurnya. Ketika membuka matanya kembali, dia saksikan banyak orang sedang mengucurkan air mata. Apa yang terlihat membuat rasa kantuknya hilang seketika, dengan perasaan terkejut bercampur keheranan dia bertanya kepada Luci, Hei, sebenarnya apa yang terjadi, kenapa kalian semua, kata-kata itu tak sanggup dilanjutkan kembali, ternyata wajah Luci pun sudah dibasahi oleh butiran air mata. Luci adalah sahabatnya, tentu saja dia lebih menguatirkan dirinya, dengan suara dalam segera tegurnya dengan nada dalam, Saudara Luci, siapa yang telah menganiaya dirimu? Biar aku balaskan dendam bagimu, sambil berkata dia mencoba memperhatikan keadaan di sekitar situ, namun yang tampak hanya wajah-wajah yang sedih, tak seorang pun menunjukkan wajah bengis atau buas sementara dia masih keheranan, Luci telah menunjuk ke arah panggung Seraya berkata lagi, Aaaai, si anak durhaka itu benar-benar kejam, neneknya sudah berusia 80 tahun, lagi pula menderita sakit tencok yang berat. Tapi dia masih begitu kejam dan tega untuk mencambuki tubuhnya, Kim Tisya segera berpaling ke arah panggung. Betul juga dia saksikan seorang lelaki setengah umur sedang mencambuki seorang nenek berambut putih sambil tertawa licik, sementara si nenek memeluki kakinya sambil menangis dan meminta ampun. Tapi lelaki setengah umur itu benar-benar berhati jahat, sambil tertawa dingin dia mencambuk terus tiada hentinya. Empat orang centeng dan seorang gadis menangis sambil berdiri ketakutan di sisinya. Ternyata tak seorang pun yang berani melerai. Melihat adegan itu, timbul hawa amarah di dalam hati Kim Tisya, pikirnya tanpa terasa, kurang ajar, di tengah hari bolong pun terdapat manusia bagaikan binatang yang berani menghajar orang tua semaunya sendiri. Aku sebagai seorang pendekar tak boleh berpeluk tangan saja, akan ku beri pelajaran yang setimpal kepadanya, apa yang terpikir dilakukan, tiba-tiba dia melompat bangun dan lari menuju ke panggung. Luci berniat memanggilnya tapi tak berhasil, terpaksa dia hanya mengawasi bayangan tunggungnya dengan termanggul. Sementara itu para penonton pun dibuat tertegun oleh peristiwa yang terjadi sangat mendadak dan di luar dugaan itu. Kini Kim Tisya langsung melompat naik ke atas panggung dan mencengkeram lelaki setengah umur yang berperan sebagai anak durhaka itu, kemudian tanpa ditanya Pak atau Bu, ia langsung menghajarnya sampai babak belur. Dalam waktu singkat orang itu sudah menjerit-jerit kesakitan dan bergulingan di atas tanah sampai rasa mendongkolnya sudah meredah, lelaki setengah umur itu telah berada dalam keadaan tak sadar suasana menjadi gaduh dan heboh, disusul kemudian dari balik panggung bermunculan aneka ragam manusia, ada pendotanya, Tosu Siu Chai, Buan, perempuan tua, gadis muda dan aneka ragam lainnya sambil munculkan diri, orang-orang itu berteriak, Hei, bagaimana sih kamu ini kenapa memukul orang secara sembarangan jangan dianggap tiada hukum negara yang berlaku di sini sehingga kau boleh memukul orang secara sembarangan dan kentut anjingmu umpat kim tisya marah. Kalian sendiri hanya berpangku tangan tanpa menolong melihat kesusahan orang sekarang berani mencaci maki diriku. HMM, kalau to'ayah sudah marah, akan kubakar gedung kalian sampai ludas, tiba-tiba si menek yang dihajar oleh anak durhaka itu melompat bangun, lalu sambil menuding ke arahnya, dia mengumpat, anak muda yang tak tahu urusan, kenapa kau memukul orang secara sembarangan? Apakah kau tidak takut dengan petugas negara nenek itu semakin marah? Ngaco bello, ini kan cuma permainan sandiwara. Dipukul pun bukan dipukul secara sungguhan, kenapa kau justru melukai orang lain? Benar-benar menjengkelkan sambil berkata dia segera menarik rambut sendiri hingga terlepaslah rambutnya yang berubah itu. Ketika Kim Tisya mengamati dengan seksama dia makin terperanjat lagi, teriaknya amat terkejut, ah-ah-ah-ah-ah, rupanya kau seorang pria? Enya kau dari sini umpat pria tersebut marah. Sedikitlah tahu diri, kau harus mengerti, kami yang mencari sesuap nasi dengan mengadakan pertunjukan ini bukan manusia yang bisa dipermainkan dengan semaunya, mimpi pun Kim Tisya tak pernah menyangka kalau dalam waktu singkat telah terjadi perubahan sebanyak ini, untuk sesaat dia menjadi tertegun dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun dengan cepat. Keempat orang lelaki yang berdandan centeng itu mengambil sepiku lair dingin dan diguyurkan di atas kepala si anak durhaka. Tak lama kemudian si anak durhaka itu pun siuman kembali dari pingsannya. Begitu membuka matanya dan melihat Kim Tisya masih berdiri tegak di hadapannya si anak durhaka itu segera menjerit kaget, lalu tanpa banyak bicara dia membalikan badan dan melarikan diri terbirit-birit keadaannya mengenaskan sekali. Waktu itu para penonton di bawah panggung tak ada yang melelahkan air matel lagi semua orang dibuat tertawa terpingkal-pingkal oleh peristiwa aneh yang tak pernah diduga itu. Luci yang paling repot, cepat-cepat dia melompat naik ke atas panggung dan menjurah kepada para pemeran sandiwara sambil berkata, maaf, maaf berhubung saudaraku ini berjiwa ksatria dan selalu ingin tampilkan diri bila melihat kejadian yang tak adil, maka dia pun menjadi tak tahan setelah melihat permainan kalian yang begitu sungguh-sungguh atas kelancangan dari saudaraku ini, harap saudara sekalian sudi memaafkan. Gelak tertawa yang amat riuh di bawah panggung membuat paras muka Kim Tisya berubah menjadi merah padam bagaikan kepiting rebus untuk berapa saat lamanya dia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun sebagai seorang yang cukup pintar dengan cepat pemuda itu sadar bahwa ia telah salah mengartikan permainan sandiwara sebagai kejadian sungguhan tak heran para penonton dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Untung saja bujukan Lucie berhasil meredakan amarah para pemeran sandiwara itu akhirnya Lucie mengeluarkan sekeping uang perak dan diserahkan kepada pemimpin rombongan sandiwara sambil katanya, anggaplah uang tak seberapa ini sebagai ongkos untuk merawat mereka yang terluka sedang sahabatku itu pun susah untuk diminta mohon maaf untuk itu harap saudara sekalian sudi memaafkan, dengan susah payah kehebohan tersebut dapat diredakan. Meski pertunjukan dilanjutkan kembali, namun Kim Tisya tak punya muka untuk berdiam lebih lama di situ. Bersama Lucie dan Siunta, tergopoh-gopoh mereka pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah jalan, Siunta berkau-kau marah, Lucie, kau bisa saja bersikap rayel, sedikit-dikit lantas mengambil uangku yang kau gunakan seperti yang pribadimu saja. HMM, coba kalau jalan darahmu tidak tertotok, tak nanti ku biarkan kau berbuat semena-mena. To'ako, uang adalah harta sampingan, sebagai orang persilatan, mengapa sih pikiranmu tak bisa terbuka ucap Lucie? Maknya, seandainya pikiranku bisa lebih terbuka, saat ini aku sudah mati kelaparan Lucie tahu bahwa usahanya untuk memujuk tak akan berhasil, dia pun segera berpikir, gunung mudah dirubah, namun waktu tak susah diganti, kalau dia sudah begitu kokoh dengan pendiriannya yang memandang yang bagaikan nyawa sendiri rasanya biar aku berbicara sampai lidahku membusuk pun tak bakal dapat menggerakkan hatinya. Sementara itu Kim Tisya berjalan dengan kepala tertunduk dan langkah yang sangat berat, Lucie tahu rekannya dalam keadaan tak senang hati, dia pun tidak mengajaknya berbicara. Mendadak melintas lewat tiga orang lelaki kekar berbaju hitam, terdengar salah satu di antaranya sedang berkata, Hei, sudah dengar belum kalian malam ini kita akan bergerak? Timbul rasa ingin tahu di hati Kim Tisya setelah mendengar pembicaraan ini, dengan cepat ia membalikan badan dan mengikuti di belakang ketiga orang tersebut. Kedengaran salah seorang di antara mereka berbisik, si penyanyi opera itu sangat bagus. Toh aku, sudah kuputuskan akan menyerahkan si penyanyi opera itu untukmu, sampai memang baik hati kata lelaki di tengah. Terus terang saja, aku memang menaruh maksud kepadanya, kalau begitu kita tetapkan begini saja, malam nanti kita bergerak. Kim Tisya khawatir jejaknya diketahui ketiga orang itu, selesai mendengar pembicaraan tersebut. Dia segera membalikan badan dan menyusul rombongan sendiri kepada Lu Chi. Segera tanyanya, tolong beri penjelasan kepadaku, manusia macam apakah si penyanyi opera itu? Biasanya penyanyi opera itu adalah seorang perempuan panggung, oh oh begitu Kim Tisya manggut-manggut. Terima kasih buat keteranganmu itu, diam-diam dia telah mengambil keputusan, dalam menghadapi persoalan apapun dia tidak ingin memberitahukan kepada Lu Chi lagi, karena memang begitulah wataknya. Dia lebih senang menanggulangi sendiri masalah yang dihadapi daripada memohon bantuan orang lain. Tanpa terasa sampailah mereka di depan sebuah rumah penginapan yang memakai merek pengbin. Ketika Kim Tisya mendongakan kepalanya untuk memperhatikan cuaca mendadak dia saksikan ada sebuah kain panjang yang tergantung di atas atap rumah, di atas kain tadi terteralah beberapa huruf yang berbunyi, Nirmala No. 7 menantang 9 pedang dari dunia persilatan untuk berduel, membaca tulisan ini, pemuda Kim segera berpikir, aduh celaka, dengan munculnya tulisan tersebut di sini, berarti suhengku sekalian pasti menginap di tempat ini, jejakku tidak boleh sampai diketahui mereka, berpikir demikian cepat-cepat dia menarik Lu Chi dan Siunta untuk diajak pergi. Bisiknya, mari kita pindah ke rumah penginapan yang lain saja, kemudian dengan gelisah dia berpikir. Seandainya musuh besar pembunuh suhu bukan saudara seperguruanku, sebagai adik seperguruan mereka, sesungguhnya aku wajib menyumbangkan sedikit tenaga. Ilmu silat dari Nirmala No. 7 pasti jauh lebih hebat daripada Nirmala No. 10. Apa yang harus kulakukan sekarang hai bocah muda, aku ingin menggunakan dua macam rahasia yang sangat penting untuk ditukar dengan kebebasan, bagaimana menurut pendapatmu setelah berhenti sejenak, kembali tambahnya, bahkan rahasia tersebut berhubungan erat sekali dengan dirimu. Aku harap kau pertimbangkan masak-masak sebab aku tak bermaksud memaksamu untuk menerimanya, mendengar ia berbicara dengan serius, dengan wajah tercenang Kim Tisha menghentikan langkahnya lalu berseru, Hei Unta, apakah kau hendak bermain gila lagi dengan tak senang hati jawab Suunta? Jangan kau anggap aku orang yang suka mengingkari janji. Padahal, aaaai, lebih baik tak usah ku katakan, toh aku tidak berniat memaksamu, kemudian setelah berhenti sejenak kembali dia melanjutkan sebelum membicarakan persoalan ini, aku perlu menyinggung sedikit tentang masalahnya. Terus terang saja, kedua rahasia tersebut menyangkut soal perguruanmu, Kim Tisha segera merasakan hatinya berdebar keras sesudah mendengar perkataan itu, pikirnya, dia menyebut kalau rahasia itu menyangkut rahasia perguruanku. Jangan-jangan dia maksudkan sebab kematian dari suhuku malaikat pedang berbaju perlenteh, teringat kembali akan tujuannya berkelana dalam dunia persilatan, perasaan ingin taunya pun meningkat sepuluh kali lipat tak tahan lagi dia bertanya, apakah kau mengetahui sebab-sebab kematian guru selain persoalan itu, dalam perguruan kami tidak terdapat rahasia lain. Hei Unta, betulkan perkataanku ini ia seperti bertanya pada diri sendiri, juga seperti bertanya kepada orang lain pokoknya dia benar-benar ingin mengetahui rahasia tersebut. Melihat pemuda itu sudah tertarik Si Unta pun berlagak makin merahasiakan masalahnya, ia berkata, maaf, setelah perundingan antara kedua belah pihak selesai dibicarakan, aku tak akan menyinggung kembali masalah tersebut. Kim Tisya sangat gemas bercampur gelisah. Kalau bisa dia hendak menghajar ornak itu habis-habisan, katanya lagi, hei Unta, kau benar-benar maknya, aku toh bukan anak kecil siapa yang tak tahu kalau kau bakal melarikan diri setelah ku bebaskan dirimu nanti, sambil menepuk dada Si Unta berkata, ku jamin dengan harga diriku, seandainya, ia berhenti sejenak dan tertawa dingin, tambahnya, bila kau tak percaya kepadaku, carilah dengan sistem yang lain, dengan care bagaimana. Coba kau terangkan kau toh bisa saja tidak membebaskan aku secara keseluruhan, cukup membebaskan saja jalan darahku sewaktu ku bicarakan soal rahasia. Tadi kalian berdua dapat mengawasi aku dari samping seandainya aku hendak menipu kalian dengan tipu musliat, kau pun bisa berusaha mencegahku dengan kekerasan, bukankah ilmu silat kalian berdua sangat hebat, apalagi selisih jarak kita demikian, dekat, tak nanti aku bisa melepaskan diri dari tangan kalian berdua, baik, kita penuhi permintaanmu itu ucap Kim Tisya kemudian. Dia ingin cepat-cepat mengetahui kedua macam rahasia tersebut, maka sekalipun dia berpendapat bahwa care tersebut tak masuk di akal, namun dia tak ambil peduli. Ketika Luci diberi tanda, ia tak berani berayal dan segera membebaskan si Unta dari pengaruh totokan. Begitu jalan darahnya bebas, si Unta tetap lemas seperti sedia kalah karena peredaran darahnya belum menjadi lancar kembali. Luci segera menyiapkan telapak tangannya di atas ubun-ubun orang tersebut. Asal Si Unta menipu mereka, dia pun akan segera melancarkan serangan yang mematikan dengan suara keras Si Unta berseru, rahasia pertama adalah tentang kematian si pedang bintang. Anggota termuda dari sembilan pedang dunia persilatan di tangan dua ini remala. Kim Tisya berseru tertahan, tapi sebentar kemudian ia telah berseru dengan penuh amarah, ngaco belotak karuan, selama dua hari belakangan ini kau tak pernah meninggalkan sisi kami. Dari mana kau bisa tahu jika kau melihatnya, kenapa aku sama sekali tidak melihatnya Si Unta tidak langsung menanggapi pertanyaan itu, dia tertawa dingin kemudian ujarnya, kau masih teringat dengan peristiwa pada malam itu. Ya, masih ingat, malam itu merupakan malam sial bagiku, tapi juga malam sial bagimu, kau masih ingat bagaimana ditendang orang sampai jatuh semapu? Tentu saja masih ingat sahut seng pemuda. Kemudian dia balik bertanya, tapi apa sangkut pautnya peristiwa itu dengan kematian si pedang bintang? Kau tahu orang yang menendangmu. Waktu itu adalah nirmala nomor tujuh di saat kau tak sadarkan diri, nirmala nomor delapan dan Dewi Nirmala pun munculkan diri. Pedang bintang sudah menjadi tawanan Dewi Nirmala. Waktu itu setelah semua keterangan berhasil diperoleh dari mulut pedang bintang, Dewi Nirmala pun mengayunkan tangannya membunuh dirinya. Kali ini mau tak mau Kim Tisya harus percaya dengan keterangannya, dia segera menggigit bibirnya kencang-kencang sepasang matanya memancarkan sinar tajam, sementara di hati kecilnya diam-diam ia bersumpah, Dewi Nirmala, kau iblis jahat. Aku bersumpah tak akan hidup berdampingan dengan musyunta telah menatap pemuda tersebut lekat-lekat, dengan suara pelan dia berkata kemudian dengarkan baik-baik, aku akan menyinggung persoalan kedua, dengan nada setengah mengejek dia berkata, Hei kunyuk muda, katakan terus teran benarkah kau telah mempelajari ilmu Taigo An Sinkang dari malaikat pedang berbaju perleten Kim Tisya sangat terkejut setelah mendengar perkataan itu, diam-diam pikirnya, heran, aku tak pernah mengungkapkan tentang persoalan ini, dari mana dia bisa mengetahui setelah berpikir sebentar, ia memutuskan untuk tidak mengakui, maka katanya kemudian soal ini kau tak perlu tahu, cepat katakan apa rahasia kedua setelah tertawa terkekeh-kekeh. Siunta berkata, Hei kunyuk muda, posisimu sekarang berbahaya sekali. Sebelum menemui ajalnya si pedang bintang telah membocorkan segala sesuatunya kau tahu tujuan si Dewi Nirmala tak lain adalah ilmu Taigo An Sinkang, sekarang dia telah mengutus orang untuk melacaki jejakmu di mana-mana, Dewi Nirmala ingin merampas ilmu Taigo An Sinkang, ku tanya Kim Tisya agak tertegun, aku mendengar kesemuanya itu dengan metu kepala sendiri, aku rasa berita ini tak bakal salah, lalu setelah berhenti sejenak, lanjutnya, Dewi Nirmala benar-benar sangat hebat, entah dia berasal dari mana, tapi yang pasti dia mampu membunuh si pedang bintang dari jarak lima kaki. Hei kunyuk muda, aku lihat masa depanmu bakal suram, aku tak bakal takut kata Kim Tisya sambil membusungkan dadanya. Ada tentara yang datang ke bendung, ada air bah yang menggulungku tahan, biar langit ambruk pun aku tak bakal takut, jangan lagi hanya seorang manusia. Entah bagaimanapun juga, yang jelas kau bakal mati, karena itu aku tak berani melakukan perjalanan bersamamu, takutnya bila si Dewi Nirmala tak mau tahu urusan hingga aku pun, turut di bantai wa-a-a-ah, bisa berabe jadinya, begitu perkataan tersebut diutarakan tiba-tiba saja Kim Tisya teringat akan suatu persoalan, dengan cepat dia menempelkan telapak tangannya di atas dadanya, hawa murni dipersiapkan, asal kekuatan tersebut dipancarkan niscaya siun tak bakal muntah darah dan mati. Hei kunyuk tua segera bentaknya, kau pasti seorang matumata, memandang wajahnya yang diliputi hawa susat, si unta menjadi bergidi karena ngeri, tapi sekuat tenaga dia berusaha menunjukkan senyuman, katanya cepat, hei bocah muda, atas dasar apa kau menuduhku sebagai matumata, kau melukiskan si Dewi Nirmala sebagai seseorang yang sangat lihai, seakan-akan setiap orang yang menjumpainya pasti akan mati. Kenapakah si unta yang telah menyadap rahasianya dan tetap saja masih hidup segar bugar? Ayuh katakan terus terang atas dasar apa kau tetap hidup di dunia ini hei, kalau dibicarakan sebetulnya amat memalukan, sebetulnya aku cuma menyadap pembicaraan mereka dari tempat persembunyianku, kata si unta sambil tertawa getir. Dengan gemas kim tisya menarik kembali telapak tangannya, lalu berkata, kecuali itu, apakah kau masih berhasil mendapatkan rahasia lain seandainya masih ada, kau pun tidak berhak memaksaku untuk mengatakan kecuali kau bersedia membayar dengan sejumlah uang, berbicara tentang uang, tiba-tiba saja sepasang matanya bersinar tajam, seakan-akan anjing pemburu yang melihat korban. Ia melirik sekejap kesaku luci, tapi luci segera membentak, hei unta disini sudah tak ada urusanmu lagi, cepat enyah dari hadapan kami, ternyata ia tidak membiarkan si unta enyah sendiri, dengan cepat bajunya dicengkeram lalu diangkat ke atas, baru saja si unta menjerit karena kehilangan keseimbangan badannya, tahu-tahu tubuhnya sudah dibanting ke atas tanah keras-keras sambil merangkak bangun dan menggertak gigi menahan sakit, si unta segera mencaci maki kalang kabut, bajingan busuk kalian berdua berhati-hatilah, suatu ketika atau ayah pasti akan datang kembali dengan geram kim tisya memburu maju ke depan, lalu sambil mengayunkan kepalanya dah membentak, apakah kau bilang si unta cepat, cepat membalikan badan dan melarikan diri terbirik-birik, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata, kim tisya balas untuk menggubrisnya lagi, kepada luci segera tanyanya, saudara lu, aku rasa situasinya sudah kau ketahui dengan jelas, siluman iblis yang bernama Dewi Nirmala telah mengurus orang untuk membekuku, bila kau merasa ancaman ini membahayakan keselamatan jiwamu, lebih baik berpisahlah dari sisiku, bila kita bersuah kembali di kemudian hari, kita masih tetap merupakan sahabat karib, ketika mengucapkan kata-kata tersebut, dalam hati kecilnya sudah timbul hasrat untuk beradu jiwa dengan Dewi Nirmala, dengan nada tak senang hati luci segera berseru, bila aku tahu saudara kim bakal mengucapkan kata-kata begini, aku luci tak bakal bersahabat denganmu, meski kata-kata yang singkat namun amat mengharukan perasaan kim tisya, dia segera berpikir, akhirnya aku berhasil juga menjalin seorang sahabat sejati, malam semakin kelam, angin berhembus kencang menerbangkan pasir dan debu, sambil mengangkat tinggi-tinggi bajunya kim tisya berangkat menuju rumah penginapan dengan langkah lebar, agaknya dia telah memutuskan untuk beradu jiwa dengan orang-orang Dewi Nirmala, luci membungkam diri dalam seribu bahasa, sementara di hati kecilnya dia berpikir, sejak suhu pergi berkelana, hingga kini jejaknya masih menjadi tanda tanya besar, ada yang mengatakan dia telah tewas, ada yang mengatakan dia menjadi pendeta, tapi bagaimanapun juga sepantasnya dia memberi kabar kepadaku, sebaliknya kim tisya juga sedang terbenam dalam pemikiran sendiri, pikirnya waktu itu, seandainya orang yang berada di rumah penginapan itu si pedang parak, pedang tembagia dan pedang besi, pertemuan saat itu tentu serbarikuh, sebaliknya andai kata mereka adalah pedang kayu, pedang api, pedang tanah dan pedang air, terutama si pedang kayu, dia tentu akan marah kepadaku gara-gara urusan putri kim huan wa-a-a-ah, rasanya kepergianku kali ini hanya mencari penyakit untuk diri sendiri, setelah termenung sejenak, akhirnya dia pun bergumam, lebih baik aku turun tangan secara diam-diam. Yee-a-a, turun tangan secara diam-diam. Terima kasih telah menonton!